Intro Sudah sekalian, baru saja Presiden Lepin pertemuan intern tentang pemberantasan korupsi Di mana yang tadi diundang dalam pertemuan itu adalah Mungkopol Hukam, Jaksa Agung Republik Indonesia Kemudian Kapolri dan Ketua KPK Khusus untuk menanggapi turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi, CPI Corruption Persepsi Indeks Yang agak mengejutkan karena dari 38 turun keempat Terus kami berdiskusi Dengan tetap menghormati dan menghargai serta mengapresiasi Terhadap apa yang dilakukan oleh TII Maka kita menyampaikan tentu kita akan melakukan perbaikan-perbaikan Dan dalam waktu dekat nanti akan mendapat Arahan khusus Sebagai kebijakan negara dari Presiden Tetapi ingin kami sampaikan Dengan tetap menghargai hasil TII itu Memang yang kami temukan itu Ada 13 lembaga SIGI internasional Yang dipakai untuk Indonesia itu 8 Dan yang biasanya dipakai tahun ini tidak dipakai Indonesia Padahal perbaikan kita menuju ke situ Yaitu lembaga SIGI yang sangat terkenal World Economic Forum Di situ kita tinggi tapi tidak dipakai untuk menghitung kali ini Jadi tidak apa-apa Kami hanya ingin menyatakan Bahwa Itu semua bukan fakta Tapi persepsi dan balik terbatas pada hal-hal tertentu Di bidang-bidang tertentu kita justru naik Demokratisasi naik Penegakan hukum dan keadilan naik Tetapi di sektor-sektor tertentu Misalnya perizinan Kemudahan berinvestasi Kemudian adanya kekhawatiran dari para investor Tentang kepastian Hukum macam-macam itu Memang itu mempengaruhi agak turun Tapi kalau penegakan hukum Pemberantasan korupsi Demokrasi itu Naik meskipun kecil Nah Sudah sekalian kita akan melakukan langkah-langkah Nanti yang Mungkin dalam 2 atau 3 hari ke depan Nanti akan dipanggil lagi oleh Presiden Kami berempat Untuk menyampaikan Untuk Presiden menyampaikan arahan-arahan Dengan apa yang akan kita lakukan Dan harus diketahui juga Bahwa sekarang ini Hampir semua negara Mengalami penurunan Indeks persepsi korupsinya Termasuk Malaysia Singapur Brunei Dan seterusnya itu turun juga Dan untuk setiap negara itu Kita tidak tahu Ukurannya yang dipakai berbeda-beda Misalnya Timur Leste Lebih tinggi dari kita Sekarang Karena apa Timur Leste itu hanya diukur dari 4 lembaga survei Sedangkan kita 8 Tapi tidak apa-apa Itu hak dari TII untuk membuat agregasi Dan kami menghargai upaya TII itu sebagai persepsi Persepsi itu bukan fakta Sehingga kami perbaiki juga Dari sudut persepsi Terima kasih kami kepada TII Dan sekarang untuk itu Kami sedang menyiapkan Satu langkah yang lebih konkret Tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik Sehingga tidak ada lagi tawar-menawar Apa lewat tulisan Apa lewat disitu Kalau mau proyek dengan Indonesia Ini perdomannya Siapa yang menang Ambil Nah itu SPBE Terutama untuk APBN Dan dari SPBE itu Sistem pemerintahan berbasis elektronik Semuanya akan terkontrol setiap hari Oleh pemerintah pusat Apa yang terjadi di daerah Maupun di masing-masing Kementerian dan lembaga Sementara Kalau tanggapan Presiden Tentang pernyataan-pernyataan pejabat Seperti Pak Lubut Dan yang lain-lain Itu nanti Biar Presiden yang akan Menyampaikan apakah itu tepat Apa tidak Tetapi memang Tadi disampaikan Di dalam rapat Bahwa ini juga mempengaruhi Turunnya indeks Seakan-akan pemerintah itu Itu mungkin Dua atau tiga hari ke depan Untuk menyikapi ini secara lebih Formel Melembaga dan Menegara Yang jelas kita akan terus berperang Melawan korupsi Dan hasilnya sebenarnya sudah cukup Bagus Cuma itu Perubahan indikator Perubahan lembaga yang Diagregat gitu Ya tidak apa-apa Itu pekerjaan TI Kita tidak bisa menggugat Tapi kita juga punya Catatan-catatan kemajuan Sendiri Ada lagi? Cukup? Ya nantilah Nunggu presiden dulu Banyak ada Apa namanya Masalah peraturan Perundang-undangan Yang banyak disorot itu kan Korupsi politik Dan konflik of interest Dimana politisi Ikut ke bisnis Pejabat Ikut menentukan bisnis Punya perusahaan Punya saudara Dan sebagainya kan itu Yang didalam Yang ditemukan Oleh TI Itu kan Jadi Bahkan Kadang-kadang Proses pembuatan undang-undangan Pun tidak fair Misalnya ya Itu ada Di catatan-catatan itu Nah nanti kita semua Bedah Dan Presiden masih mempelajari Semua laporan ini Mungkin Dalam minggu inilah Penegakan hukum Dan keadilan Itu naik Dari 23 Jadi 24 Perkembangan demokrasi Naik Dari 22 Menjadi 24 Itu Cuma memang Karena ini masih agak bawah Sehingga Daya Agregatnya itu Kurang kuat Tapi ini Naik dari tahun ke tahun Juga Selain dari Berapa ya Dari 16 Terus naik Gitu Tidak apa-apa Saya Kami menghargai TI Tetapi itu bukan Satu-satunya Yang kami pakai Dan bukan Satu-satunya juga Yang difahami oleh Masyarakat internasional Dan masyarakat kita Penegakan hukum Tadi Sama Presiden Tidak usah nunggu arahan baru Dari Presiden Kalau penegakan hukum Setegas-tegasnya Terhadap Wana Arta Indo Surya Dan yang lain-lain Asabri dan Garuda Yang mungkin masih berlanjut Dengan banding Dengan apa Presiden Agar terus Dilakukan secara Tegas dan Harus kita tunjukkan Kepada publik Bahwa kita Sungguh-sungguh Memberantas Itu Tetapi supaya Diingat Memberantas korupsi Dan menegakkan hukum Itu tidak bisa cepat Seperti orang Melakukan kejahatan Kalau orang Mau melakukan kejahatan Itu sebentar aja Saudara nipu Nulis Angka 150 Miliar Menjadi 15 Triliun Itu gampang Satu menit Jadi Tapi untuk Menyelesaikan Seperti itu Kan perlu Dipanggil dulu Saksinya apa Mana dokumennya Itu Supaya Dipahami juga Orang Mengapa Penegakan hukum Itu agak lambat Karena Untuk Menegakan hukum Itu harus Ikut aturan Prosedur Waktu Dan sebagainya Tapi Penjahatnya itu Melakukan itu Dalam sekejap Baru kita cari Dipanggil hari ini Tidak datang Kan Tidak bisa langsung Ditangkap Panggil kedua Kedua tidak datang Baru diambil Kan gitu Nah itu semua Prosedur hukum Orang jahat itu Tidak perlu prosedur hukum Sedangkan kita Harus ikut prosedur hukum Makanya Lambat-lambat Tidak perlu muncul pertanyaan Cukup ya Pertanyaan Tidak Terima kasih.